Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah berindisial MSN tak sengaja menembak seorang warga hingga meninggal dunia saat prosesi pernikahan. Insiden itu terjadi di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung, Sabtu 6 Juli 2024. Diketahui dalam prosesi pernikahan tersebut digelar tradisi lepas tembakan ke udara. MSN saat itu hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sebagai penyambutan keluarga besan tersebut. Dari pemeriksaan sementara, pelaku diberikan senjata api dan dia langsung mengokang. Rupanya senjata itu telah terisi peluru, sehingga saat dikokang senjata itu pun langsung meletus. Korban yang saat itu duduk di lokasi kejadian pun terkena lontaran peluru tersebut. Peluru tersebut pun langsung mengenai bagian kening kanan korban. Usai kejadian, korban segera dievakuasi warga ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Kini MSN telah ditangkap pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Bahwa ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Bahwa ini murni kelalaian dan sudah diakui oleh tersangka. Dan tersangka sudah meminta maaf secara keibadi dengan korban. Bahkan korban ini termasuk masih paman kandung yang cek. Jadi dari tersangka sendiri akan upaya untuk terkait ganti rugi dan pertanggung jawaban terhadap istri dan anak yang disambungkan tadi. Setelah kejadian jam 10 pagi pada hari Sabtu itu, tersangka dengan etiket baik menyerahkan diri. Ya, dicatat ya. Menyerahkan diri, tidak ada penangkapan. Kami beri etiket baik menyerahkan diri ke Fores Lampung Tengah. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kami terhadap masalah ini. Dan selanjutnya kami menyerahkan semua permasalah ini ke Fores Lampung Tengah. Nanti kita akan dampingi dan kita kawal sampai proses ini putas. Karena kejadian baru kemarin, kita mendalami saksi-saksi dan lain-lain. Kita sedang mengejar dari mana pelaku mendapatkan senjata tersebut. Ada mengerucut nama-nama tapi tidak kami sebutkan karena dalam pengembangan. Pencarian dari mana pembelian itu dari jaringan senjata yang sedang kami kembangkan. Tapi karena ini tanda kutip sekali lagi ilegal, dari surat, penyurat, dan lain-lain tidak kita dapatkan. Maka patut diduga dan lain-lain untuk sebagai tidak bidang lain. Makanya sekali lagi kami mendalami pasal yang kami kenakan di sini diantaranya kepemilikan senjata api ilegal. Dari perkara ini atau dari kasus ini, nanti kita kembangkan diantaranya kepemilikan senjata, kemudian asal-muasal senjata, kemudian juga mungkin hal-hal yang terkait dengan masalah ini akan kita kembangkan. Tapi keseluruhan senjatanya bukan rakitan? Kalau kita lihat di sebelah kanan, jadi bisa dilihat rata-rata ini adalah senjata pabrikan, bukan senjata rakitan. Kalau dari keterangan ini masih dari oknum ke oknum. Tapi yang jelas kita lihat fisiknya senjatanya, dan bentuknya kita perlu pendalaman dari saksi ahli dan lain-lain, yang jelas register dan lain-lain tidak ada. Tapi lebih detailnya nanti akan kami dalami khusus masalah senjata kepemilikan dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!